Intro Salman Khan baru-baru ini terlihat menghadiri acara anak-anak di Mumbai Beberapa video dari acara tersebut kini menjadi viral di media sosial Kemunculannya di acara tersebut membuat para penggemarnya khawatir Setelah salah satu videonya memperlihatkan dia dalam kondisi yang tidak nyaman Sebuah video dari acara tersebut telah menjadi viral di media sosial Yang memperlihatkan Salman Khan berjuang untuk bangkit dari tempat duduknya Setia mengulurkan tangan untuk memeluk Sonali Bendre yang juga menjadi tamu di acara tersebut Aktor dan aktivis Amruta Fatface berterima kasih kepada Salman Khan karena telah menghadiri acara tersebut Dan menyebutkan bahwa sang superstar telah memenuhi komitmennya Meskipun ia merasa tidak nyaman karena cedera tulang rusuk Video tersebut memperlihatkan Salman Khan menekan tulang rusuknya Setia berjuang untuk bangkit dari tempat duduknya Wah 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 makanya Mimin heran guys Salman belum setua itu kok sudah tidak bisa berdiri Ayahnya saja masih sehat kok Beberapa video Salman Khan lainnya di acara Ganesh Shotsaf Memperlihatkan dia menari mengikuti lagu Merah Hijalua dari film hitnya Wanted Saat Sonali dan Salman Khan berpelukan di acara tersebut Mereka meninggalkan kenangan lama bagi penggemar Sonali Salman Khan mewujudkan reuni Prem Priti dari Ham Sate Satehe Sementara itu netizen mengungkapkan kekhawatiran mereka di kolom komentar Beberapa penggemar mengolok-olok Salman Khan bahkan Salah satu komentar berbunyi Pahlawan masa kecil kita semakin tua Komentar lain mengatakan Ya ampun favorit kita semakin tua Komentar lain berbunyi Salman Khan masih mengalami cedera tulang rusuk yang serius Namun orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa mulai berkomentar Nah bicara mengenai Salman Khan Kira-kira apa yang ia kerjakan Kala lagi gabut Yang pertama ia lomba lari dengan kudanya Ya video ini diambil di rumah pertanian Salman Khan Tepatnya di kandang kudanya Di malam hari Salman Khan pengen olahraga Tapi bingung mau olahraga apa nih Yaudah lomba lari dengan kuda saja deh Terlihat ada orang yang menunggangi kuda tersebut Berlomba lari dengan Salman Khan Siapa yang lebih cepat Dan hebatnya Salman Khan mengalahkan laju kuda itu loh guys Ini mah kudanya tidak serius aja kali ya Yang kedua ketika Salman Khan Salto belakang terjun ke dalam air Kamu bisa lihat ketika Salman pengen melakuin aksinya tersebut Asistennya justru malah khawatir Gimana kalau kakek Salman yang berusia 56 tahun saat itu cedera karena Salto belakang Salman memanjat dan mencari posisi Salto Cukup ngeri juga saat yang memilih posisi paling pinggir Ya emang harusnya gitu sih 1, 2, 3, Salto lah si Salman Yang mendarat di air dengan cukup sempurna Soalnya tidak seperti yang dilakukan para atlet Kaki Salman Khan terbuka seperti bebek saat ia mendarat Wajah Salman pasti sakit terkena pantulan air tuh guys Dan ini nih gabut Salman Khan paling aneh Dia mengangkat orang besar yang menunjukkan betapa kuatnya aktor berusia 60 tahun ini Yang mungkin alat gym Salman Khan sudah terasa ringan kali ya di rumahnya Makanya orang pake sekali diangkat olehnya Kuda sudah dikalahkan kali ini lomba lari dengan kereta api lagi Dan menang lagi dong guys tapi keretanya tidak kencang larinya ya Dan ternyata cek per cek ini adalah latihan yang dilakukan waktu Salman Khan syuting untuk film Sultan Dan yang ini ketika Salman benar-benar gak ngelakuin apa-apa selama lockdown Kebanyakan waktunya habiskan berada di rumah pertaniannya seperti menanam padi Salman Khan tidak hanya sendirian Pasalnya ada beberapa kerabat aktris dan beberapa asisten yang juga ikut tanam padi Tidak hanya menanam padi guys Salman Khan juga terlihat menggemborkan tanahnya Supaya menanam padinya lebih mudah, gampang, dan baik hasilnya Gabut apa yang paling banyak dikerjakan Salman Khan kalau waktu libur? Ya benar sekali guys bersepeda Salman Khan paling suka bersepeda dan selalu ditemani oleh adiknya Sohel Khan Sayangnya setelah mendapatkan teror akan dibunuh oleh gangster 2023 kemarin Salman Khan sudah membatasi diri untuk tidak beraktifitas di luar Ya bagaimanapun kita harus waspada ya guys Indira gandisi Perdana Menteri saja Bisa kecelongan ditembak hingga tewas oleh pengawasnya sendiri Gimana dengan Salman Khan yang tidak dikawal ya kan? Sementara itu Salman Khan kini tengah bersiap untuk film berikutnya yang berjudul Sikandar Disutradarai oleh A.R. Murugados Film ini juga dibintangi oleh Rashmi Kamandana, Sunil Shetty, dan Satya Raj dalam peran-peran penting Sumber mengatakan kepada India Today bahwa Salman Khan telah menurutkan berat badannya untuk film ini Ia juga menjalani program kebugaran yang ketat agar terlihat paling berotot untuk Sikandar Film ini dijadwalkan taing di bioskop Adil Fitri 2025 Sikandar akan mengisahkan seorang mantan perwira intelijen Sikandar Singh yang diperankan oleh Salman Khan Dimana ia mengungkapkan konspirasi berbahaya setelah kembalinya ke desa asalnya Film ini mengeksplorasi tema spionase, penepusan dosa diri, dan dinamika kekuasaan serta gambaran korupsi yang rumit Produksi Sikandar bakal menggunakan teknik sinematografi yang canggih Termasuk pengambilan gambar menggunakan pesawat mirawak dan koreografi aksi yang rumit untuk meningkatkan pengalaman visual Film ini juga menampilkan efek khusus yang canggih untuk melengkapi adegan aksi yang berisiko tinggi Film ini menggabungkan rangkaian aksi yang mendebarkan dengan kisah pengkhianatan sekaligus akan menantang diri Salman Khan sebagai aktor Ini adalah salah satu dari film Salman Khan yang rilis 2025 Yang lain belum ada bocoran ya guys Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!